Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak kagal paham Intro Ngeri banget Pilkara Solo bakalan dihantui serangan golput dan juga perusakan surat suara Apakah benar? Pilkara Solo dihantui serangan golput menyusul munculnya dua kandidat Yaitu Gibran Raka Bumingeraka, Teguh Prakoso, dan juga cawan independen Bagio Wahyono dan FX Suparjo atau Bajo Golput dinilai oleh sejumlah pihak sebagai sikap politik Karena tidak mau mencoblo salah satu dari dua pilihan tersebut Wacana salah satunya muncul dari PKS yang pada akhirnya tidak bisa membentuk koalisi baru Untuk melawan Gibran Teguh Di sisi lain, pemilik lima kursi DPRD Solo itu tidak mungkin untuk menaruh dukungan kepada pasangan independen Ketua DPD PKS Solo, Abdul Goffar, mengatakan partainya membuka opsi untuk golput Bahkan, berkampanye golput untuk pemilihan 9 Desember 2020 nanti Namun hal tersebut masih akan mempertimbangkan pendapat kader hingga konstituen Untuk pilihan 9 Desember kita masih belum menentukan Itu kan masih tiga bulan Masih kita pertimbangkan? Kata Goffar saat dihubungi oleh redaksi Ritikom pada hari Senin 31 Agustus Kita pertimbangkan nanti apakah golput atau juga berkampanye golput Sambungnya Angin segar bagi PKS Ternyata Bawaslu menyebut kampanye golput bukan sebagai pelanggaran selama tidak menggunakan uang Atau materi lain untuk mengarahkan sikap masyarakat Meskipun seharusnya partai politik bertanggung jawab untuk mensukseskan pilkada Dengan memberikan pendidikan politik kepada masyarakat Menyusul PKS, para aktivis yang sebelumnya menyuarakan kotak kosong Kini membuka opsi untuk berkampanye golput Hal tersebut merupakan sikap untuk mengkritisi para erit politik yang mempertontonkan demokrasi yang tidak sehat Seperti diketahui, kolisi dari Gibran Tegu diisi oleh PDIP, Golkar, PAN, Gerindra, dan PSI Dengan total 40 kursi dari 45 kursi DPRD Solo Hanya tersisa PKS yang enggan untuk mendukung Sementara terkait dengan calon independen Mereka menilai Bajo sebagai sosok yang tiba-tiba muncul Bahkan mereka khawatir jika Bajo ini ternyata adalah calon boneka Agar tidak terjadi kotak kosong Kemarin informasinya bahwa selalu memperbolehkan kampanye golput Tapi kita tetap diskusikan dulu Karena kita juga tidak mau kena delik Kalau memang ini diperbolehkan Saya kira akan menjadi pola kampanye baru Kata aktivis budaya yang sebelumnya menjadi penggerak kotak kosong Zenzul karenain saat dihubungi oleh Detikkom pada hari Selasa 1 September Zenzul, sapa anak rapnya, bukan sekadar mengajak golput Dia justru mengajak masyarakat berbondong-bondong datang ke TPS Namun untuk mencoblos semua gambar pasangan calon di Pilkada Solo Kita tetap untuk ajak masyarakat berpartisipasi datang ke TPS Tapi karena pilihannya dua itu Ya kami ajak tidak memilih dengan cara mencoblos keduanya Artinya kan suaranya tidak sah Begitu kata Zenzul Dia meyakini berapapun suara yang tidak sah nanti Tetap akan meruntuhkan legitimasi dari Gibran Tegu Sebab diperkirakan suara Bajo nanti tidak akan signifikan Nanti kalaupun mereka menang 90% Saya yakin angka abstainnya lebih tinggi Ini fungsinya seperti kotak kosong Untuk mengoreksi sistem yang salah Begitu ujarnya Bawaslu Solo pun juga menanggapi terkait dengan adanya kampanye golput ini Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kota Solo menyebut tak ada peraturan yang melarang Gerakan kampanye untuk tidak menggunakan hak pilih alias golput di Pilkada Pernyataan itu dikeluarkan oleh Ketua Bawaslu Solo Budiwayono meranggapi sikap dari Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Yang telah menertimbangkan untuk abstain di Pilkada Solo 2020 Konsukansinya pun kader dan simpatisan PKS akan didorong untuk tidak menggunakan hak pilihnya di Pilkada kali ini Budi juga berkata menyalurkan suara di Pilkada merupakan hak warga negara yang bisa digunakan ataupun sebaliknya Yang menambahkan sampai saat ini tidak ada regulasi yang memberikan sanksi bagi para pengguna golput Ketentuannya pun tidak ada Coba tunjukkan ke saya kalau memang ada Begitu kata Budiwayono saat dihubungi melalui telepon Budi juga tidak menampik aturan soal kampanye golput dalam pasal 515 Undang-Undang Pemilu Blade pasal itu berbunyi setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih Supaya tidak menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu Sehingga surat suaranya tidak sah Dipidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 36 juta rupiah Selain itu di pasal 531 Undang-Undang Pemilu Menyebutkan setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan Menghalangi seseorang untuk memilih Membuat kegaduhan atau mencoba menggagalkan pemungutan suara Dipidana paling lama 4 tahun dan denda maksimal 48 juta rupiah Budi pun menegaskan aturan tersebut yang berlaku jika ajakan golput Disertai dengan menjanjikan materi atau menggunakan kekerasan Itu pun konteksnya pada saat pemungutan suara Meskipun tak melarang golput Budi mengingatkan salah satu fungsi partai sebagai media pendidikan politik Dengan fungsi itu partai politik wajib untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat Mengenai pentingnya pemilihan kepala daerah maupun presiden Parpal wajib untuk memberikan pendidikan politik Dan saya kira normanya lebih ke sana PKS Solo berpeluang besar untuk abstain di Berkada Solo 2020 Opsi ini pun dinilai paling memungkinkan Karena kursi PKS di DPRD Solo tidak cukup untuk mengusung pasangan calon wali kota Di sisi lain, peluang PKS merapat ke Gibran Raka Buming dan juga Teguh Prakosa Sangat tipis karena desakan kader akar rumput Kita tidak mungkin mengkhianati pendukung kunci PKS Maka kita tidak mendukung Gibran Kita lebih cenderung ke abstain Artinya ya golput Selain PKS, sejumlah budayawan Solo yang digawangi oleh Halim Hadi dan juga Zensul Karnain Mengaku tidak akan menggunakan hak pilihnya ke Pilkara Solo 2020 Para budayawan itu pun sempat berencana untuk mengkampanyekan kota kosong Jika Gibran nantinya menjadi calon tunggal Namun rencana itu batal setelah KPU Solo menetapkan kandidat dari jalur independen Bagia Wahyono dan juga FX Superjo Sebagai pasangan calon kepala daerah Solo Kalau tidak bisa kampanye kota kosong ya kita golput Begitu kata Halim Ia mengatakan akan menyuarakan kekecewaannya mengenai kualitas Pilkara Solo Melalui media sosial Hanya saja ia tidak akan terang-terangan mengajak masyarakat untuk golput Kan bisa dipidana Ya nanti kita pakai cara kita sendiri lewat media sosial Begitu katanya Anjaman demokrasi mahasiswa Solo gelar aksi tolak politik dinasti Rekomendasi BDIP yang diserahkan kepada anak Presiden RI Jokowi Dodo, Gibran Raka Buming Raka untuk Birkada Kota Solo, Jawa Tengah Menuai kritik dari kalangan mahasiswa di kota tersebut Mereka memandang dipilihnya Gibran sebagai bakal calon wali kota Solo itu sebagai ancaman bagi demokrasi Karena diduga memicu terbentuknya dinasti politik Isu dinasti politik ini menjadi tema aksi kamisan ke-73 Yang digelar di lingkar geladak Solo, Jawa Tengah pada hari Kamis 23 Juli yang lalu Di samping minim merekam jejak di kanjah politik Mereka memandang status Gibran sebagai putra sulung Jokowi menjadi persoalan tersendiri Ini jelas menjadi ancaman bagi demokrasi Tidak hanya di Solo tetapi secara nasional Kata salah satu aktivis kamisan, Laras, usai aksi yang diikuti sekitar 50 mahasiswa tersebut Mereka menduga rekomendasi dari DPP-BDIP untuk Gibran tak lepas dari campur tangan kekuasaan Apalagi sehari sebelum diumumkan, Presiden Jokowi memanggil pesaing Gibran dalam perebutan rekomendasi dari BDIP yaitu Ahmad Purnomo Era reformasi lanjut Laras seharusnya memberikan kesempatan yang setara bagi semua orang untuk terjun di kanjah politik Politik dinasti bakal membuat bibit-bibit politisi potensial menjadi layu Apalagi banyak partai yang gagal berkompetisi karena terjegal aturan angka ambang batas dalam memilu Akhirnya hanya mereka yang punya hubungan dengan kekuasaan dan pemodal yang bisa berpolitik Sangat tidak mungkin menandingi Gibran Purnomo yang sudah mendapat dukungan dari akar rumput BDIP Solo saja harus kalah dengan relasi kuasa Purnomo sendiri oleh DPC-BDIP Surakarta telah didaulat Menjadi penasihat tim pemenangan Gibran Rakabuming dan Teguh Prakosa Dalam pilkara kota Solo Di sisi lain, para peserta kamisan Solo juga mencoba menggugah pola pikir masyarakat Yang diduga masih terjebak dengan pola pikir feodal Sehingga memandang penjalan Gibran sebagai hal yang lumrah Langkah konkretnya, jelas kita mengkampanyakan kesedaran politik di masyarakat Tidak harus terjun langsung minimal rakyat sipil harus paham dengan politik tanah air Aksi kamisan sendiri merupakan agenda rutin setiap kamis sore yang diikuti sejumlah aktivis mahasiswa Solo Umumnya aksi tersebut mengangkat isu-isu lokal yang kurang mendapat perhatian publik Laras menjelaskan tema politik dinasti dipilih untuk aksi kali ini Karena mereka menilai penjalanan Gibran akan menjadi masalah ke depan Sebelumnya, pada pengumuman gelombang kedua DPPPDIP salah satunya memutuskan mengusung putra sulung Jokowi Gibran Rakabuming Raka Untuk maju dalam pilkada kota Solo sebagai bakal calon wali kota Dalam pil walkot nanti, Gibran yang dipasangkan dengan anggota DPRD Solo Teguh Prakosa diduga akan bersaing melawan kotak kosong Terima kasih telah menonton